Belum lama ini istilah Metaverse lama diperbincangkan ya BMers, terutama setelah salah satu pendiri media sosial Facebook Mark Zuckerberg mengubah nama induk perusahaan yang tadinya Facebook Incorporation menjadi Meta. Meta sendiri tak hanya sekedar nama loh BMers, melainkan sebuah gambaran untuk fokus Mark nantinya di dunia Metaverse. Metaverse sendiri merupakan sebuah konsep yang akan menyatukan dunia nyata dengan dunia virtual melalui kecanggihan teknologi serta internet BMers. Tapi kalian tau gak nih bahwa ada salah satu perusahaan Metaverse asal Indonesia? Kalau belum tau, nih aku kasih tau ya. Perusahaan tersebut bernama Weir Group. Dilansir dari Forbes, Weir Group masuk dalam daftar perusahaan Metaverse yang dilirik tahun 2022. Weir Group merupakan singkatan dari Wee, Indonesians, Rock, Rise, and Rule yang telah berdiri sejak 2009. Mereka berfokus pada produksi program dan inovasi teknologi Augmented Reality atau AR untuk lebih dari 20 negara di dunia BMers. Bahkan, Weir Group merupakan perusahaan yang memimpin pasar Asia Tenggara dalam teknologi digital reality. Teknologinya meliputi Artificial Intelligence, Augmented Reality, dan Virtual Reality. Weir Group sendiri telah memiliki 5 patent global dalam Augmented Reality yang terdaftar di Nasional maupun PCT yang mencakup 153 negara. Perusahaan tersebut juga diminta Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM untuk mewakili Indonesia di ajang dunia, yakni World Economic Forum di Davos pada 2019 dan juga 2020. Weir merupakan perusahaan teknologi yang telah kami bawa ke forum internasional untuk membuka mata dunia bahwa potensi Indonesia bukan hanya di sektor perkebunan, pertambangan, pariwisata, dan manufakturing, tetapi juga di sektor digital dan teknologi kreatif, ujar Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi atau Kepala BKPM. Adapun daftar perusahaan Metaverse lainnya, yaitu Apple, Microsoft, Meta, Magic Leap, Niantic, dan Snap Incorporation. Terima kasih telah menonton!